Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Puji syukur Senantiasa kita ucapkan Untuk Allah Azza wa Jalla Atas berbagai macam Ni'mat dan karunia Yang senantiasa Kita dapatkan dan kita rasakan Dan juga Atas kesempatan yang Allah Azza wa Jalla Perkenankan untuk kita semua Untuk melanjutkan Kegiatan belajar Mengajar kita Untuk melanjutkan Pembahasan kita Dan untuk Saling Menasihati diantara kita Ini merupakan ni'mat Yang begitu besar Maka jangan pernah kita Siasihakan kesempatan yang Allah Azza wa Jalla Berikan kepada Kepada kita semua Naam Sebelum kita lanjut Senantiasa kita bersalawat Kepada Rasulullah SAW Suri tauladan kita Nabi kita Nabi umat Islam Nabi akhir zaman Yang mana tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW Juga salawat kepada Keluarga beliau Kepada Keluarga beliau Dan para sahabatnya Serta orang-orang yang mengikuti Sunnah beliau dengan ihsan Sampai hari kiamat Kelap Siswa-siswa Siswi yang kami Banggakan Dan semoga Senantiasa dirahmati Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla Bagaimana Liburan Kemarin Ustaz berharap Liburan tersebut Bisa diisi Dengan Atau telah diisi Dengan berbagai macam Hal-hal yang Bermanfaat Apa hal-hal yang Bermanfaat itu Ustaz Hal yang Bermanfaat adalah Hal-hal yang dapat Memberikan Keuntungan Bagi seseorang Untuk akhiratnya Itu yang Dimaksudkan dengan Hal-hal yang Bermanfaat Adalah Hal-hal Yang dapat memberikan Keuntungan Bagi dirinya Di akhirat Kelak Itu yang Senantiasa Para Ustaz Dan para Ustazah Mengingatkan Kepada Antum Dan Antunna Semua Agar Setiap Harinya Yang kita Jalankan Itu bisa Memberikan Keuntungan Kepada Kita Di akhirat Nanti Makanya Kita ingatkan Jangan Pernah Siasiakan Kesempatan Umur Waktu Kesehatan Masa Muda Harta Dan ilmu Yang kita Belajari Jangan Pernah Disiasiakan Pergunakan Hal-hal Tersebut Di dalam Masalah Yang dapat Memberikan Keuntungan Kepada Diri Kita Di akhirat Nanti Semoga Bukan Hanya Di liburan Namun Sampai Ajal Menjemput Kita Senantiasa Berusaha Untuk Meraih Keuntungan Bagi Diri Kita Di akhirat Nanti Meskipun Di dunia Kita Tidak Dapat Merasakan Dampaknya Kita Merasa Tidak Ada Dampaknya Kalau Kita Beramal Yang dapat Memberikan Keuntungan Untuk Akhirat Kita Kita Tidak Merasakan Dampak Duniawi Pengaruh Duniawi Tapi Ketahuilah Dan Yakinlah Amalan Amalan Yang Kita Usahakan Dengan Tujuan Agar Kita Mendapatkan Keuntungan Di akhirat Itu Pasti Akan Allah Perlihatkan Keuntungan Tersebut Di akhirat Dan Itulah Yang dapat Menyelamatkan Kita Semua Naam Itu Sebagai Muqaddimah Bagi Kita Semua Dan Juga Sebagai Dorongan Dan Motivasi Untuk Kita Agar Kedepannya Waktu-waktu Yang akan Kita Lalui Pelajaran Pelajaran Yang Kita Bahas Ini Bisa Kita Ambil Manfaatnya Bisa Bisa Kita Pergunakan Di Kehidupan Kita Khususnya Di Dalam Ibadah Kita Kenapa Demikian Apalagi Pembahasan Kita Yang Berkaitan Dengan Al-Wudhu Wudhu Kita Sudah Jelaskan Apa Itu Wudhu Apa Dalil Tentang Wajibnya Berwudhu Kepada Siapa Wudhu Tersebut Diwajibkan Dan Kapan Wudhu Itu Wajib Hukumnya Ya Ini Sudah Kita Bahas Semoga Permasalahan Yang Sudah Kita Bahas Tersebut Masih Nempel Di Pikirannya Semua Kalau Tidak Nempel Dibaca Lagi Silahkan Dibaca Diulang Dimuroja Sebagaimana Kata Bapak Lancar Kaji Karena Di Diulang Terasa Ustaz Tidak Perlu Mengulangnya Karena Perkaranya Sangat Mudah Jadi Silahkan Diulang Diulang Masing Masing Ya Baik Perhatikan Sebenarnya Sebenarnya Kalau Ustaz Peribadi Di Setiap Kali Awal Mula Belajar Ustaz Tidak Mau Langsung Membahas Pelajaran Ustaz Ingin Bertanya Apa Yang Masih Nempel Di Pikiran Yang Mana Yang Tidak Nempel Siapa Yang Sudah Muroja'ah Siapa Yang Tidak Muroja'ah Harusnya Ustaz Sampaikan Itu Tapi Karena Metode Kita Metode Daring Mau Tidak Mau Ustaz Akan Sampaikan Mau Tidak Mau Ustaz Akan Ustaz Akan Sampaikan Naam Taib Insyaallah Kita Tidak Banyak Terlalu Banyak Belajar Pada Pada Kesempatan Kali Ini Taib Yang Ada Di Hadapan Kita Semua Yaitu Al-Mas'alat Salifah Permasalahan Ketiga Dari Masalah Apa Ini Dari Mas'ala Ber Berwuduk Sayyid Apa Yang 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 Tentang Syarat Syarat Wuduk Atau Syarat Agar Wuduk Kita Yang Kita Lakukan Itu Sah Dan Benar Karena Kalau Kalau Wuduk Kita Tidak Sah Maka Konsekuensinya Salat Kita Pun Bisa Tidak Sah Sangat Bahaya Sementara Kita Sudah Merasa Kalau Salat Kita Sudah Benar Ternyata Penyebab Awalnya Wuduk Kita Belum Sah Lagi Karena Ada Syarat Syaratnya Yang Belum Terpenuhi Nah Itu Yang Harus Kita Fahami Berarti Disini Poin Pentingnya Adalah Kita Wajib Memahami Syarat Sah Nya Wuduk Harus Kita Fahami Perhatikan Dan Disyaratkan Untuk Sahnya Wuduk Berbagai Hal Berikut Alif Al-Islam Wal-Aqlu Wal-Tam'yiz Falayasihu Minal-Kafiri Walal-Majnun Walayakunu Mu'tabaran Minasagiri Lathiduna Sinnit Tam'yizi Jadi Syarat Sah Wuduk Yang Pertama Adalah Al-Islam Wal-Aqlu Wal-Tam'yiz Beragama Islam Tentunya Kemudian Berakal Dan Sudah Baliz Atau Mumayiz Bahasanya Seperti Itu Apa Mumayiz Ustaz Mumayiz Adalah Umur Seorang Anak Yang Dapat Membedakan Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Makanya Membedakan Tam'yiz Adalah Umur Seorang Anak Yang Dapat Membedakan Yang Mana Yang Baik Yang Mana Yang Buruk Jika Anak Tersebut Sudah Sampai Pada Usia Yang Mana Dia Bisa Membedakan Mana Baik Dan Mana Buruk Maka Dia Sudah Disebut Mumayiz Ini Tiga Hal Yang Perlu Diketahui Di Syarat Sah Wuduk Yang Pertama Yaitu Dia Beragama Islam Dan Dia Berakal Dan Dia Mumayiz Lalu Kita Baca Maka Tidak Sah Wuduk Tersebut Dari Orang Kafir Jika Jika Dilakukan Orang Kafir Jika Dia Murtad Dari Agama Islam Kalau Dia Murtad Dari Agama Islam Kemudian Dia Berwuduk Maka Wuduk Tidak Sah Walal Majnun Dan Juga Tidak Sah Wuduk Kalau Dilakukan Oleh Orang Gila Orang Yang Tidak Memiliki Akal Orang Orang Tidak Waras Wuduk Yang Tidak Sah Dan Juga Wuduk Yang Dilakukan Oleh Anak Kecil Yang Belum Sampai Usia Tam Yis Usia Dimana Dia Bisa Membedakan Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Dia Belum Sampai Usia Tersebut Maka Wuduk Yang Dilakukannya Itu La Yakunu Mu'tabaran Tidak Dianggap Faham Ini Syarat Yang Pertama Islam Berakal Dan Mumay Mumayiz Untuk Orangnya Orangnya Harus Beragama Islam Orangnya Harus Memiliki Akal Dan Orangnya Harus Memayiz Yang Kedua Setelahnya Syarat Sahnya Wudu Adalah Al-Ba Perhatikan Ba An-Niyatu Niat Syarat Sah Wudu Yang Kedua Niat Harus Harus Untuk Tersebut dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak disyaitkan untuk melafazkan niat. Bukan seperti yang difahami banyak orang di zaman sekarang. Nawaitul wudu'ah liada'i fardas salati. Atau ke mana bunyinya. Tidak mesti dilafazkan. Cukup niat saja. Terbetik di dalam niat. Kita niatkan bahwa kita mau berwudu'ah untuk melakukan sholat. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga. Syarat sahnya adalah al-ma'ud. Tahur. Al-ma'ud-tahur. Air yang suci. Air yang suci. Suai apa yang telah kita jelaskan di permasalahan air. Amal-ma'ud-tahur. Ada pun air yang najis. Maka tidak sah berwudu' dengan air tersebut. Al-ma'ud-tahur. Al-ma'ud-tahur. Ini yang ketiga. Ada pun yang keempat. Al-ma'ud-tahur. al-adhafiri al-laya yu'rafu bainan nisa il-yawm nah perhatikan syarat sahwudu yang keempat menghilangkan apa saja yang menghalangi air membasahi kulit membasahi kulit menghilangkan segala apa saja yang menghalangi air masuk ke dalam kulit min syam'in aw'ajinin wanahwi himan contohnya seperti tattoo atau yang sejenisnya dan juga seperti syam'in itu seperti apa ya syam'in itu seperti lilin lilin maksudnya lelehan lilin kan itu bisa menghalangi air masuk ke dalam kulit atau tattoo dan lain-lainnya kenapa disini dijelaskan lilin karena ada orang yang mengenakan lilin untuk melumuri tubuhnya ada maka dia harus membersihkannya terlebih dahulu ataupun cet-cet yang tebal yang menghalangi kulit air masuk ke dalam kulit itu juga harus dihilangkan contohnya seperti cet atau kutek yang dipakai di kuku yang banyak dilakukan oleh wanita di zaman sekarang ya banyak pewarna kuku itu menghalangi air wuduk mengenai kukunya itu harus dihilangkan terlebih dahulu agar wuduknya sah jelas ya itu yang keempat yang kelima yang kelima syarat sahnya wuduk adalah kita harus beristijmar atau istinjak sebelum berwuduk kita harus istinjak atau istinjak jika ada adanya penyebab mereka berdua maksudnya jika dia BAB atau BAK jika dia buang air maka dia harus beristinjak atau beristijmar seperti yang sudah kita jelaskan permasalahan istinjak dan istijmar jadi gak sah wuduknya kalau ternyata dia sudah buang air tapi dia tidak beristinjak lalu dia berwuduk maka gak sah wuduknya meskipun wuduknya sudah benar anggota tubuh yang dia basuh sudah benar semua tapi ternyata dia lupa beristinjak maka wuduknya gak sah atau bahasa kasarnya dia lupa cebo dari kenceng dan dari buang air kecil dan buang air besarnya entah kenapa dia lupa baik jadi kalau dia berwuduk sebelum beristinjak atau beristijmar maka wuduknya sah atau gak sah tentu gak sah itu yang kelima yang ke enam almualah apa itu almualah berkesinambungan berkesinambungan maksudnya apa ustaz berkesinambungan maksudnya setelah dari tangan kemudian kumur-kumur kemudian dia membasuh wajah kemudian membasuh tangan membasuh kepala membasuh kaki seperti itu itu berkesinambungan namanya berketerusan gak boleh dia setelah cuci tangan dia cerita dulu gimana kabar sehat kemudian dia atau dia main-main dulu habis dia mulai wuduk dia basuh tangannya kumur-kumur kemudian dia aduh lupa pergi dia dulu makan dia lanjutkan makannya ada nasinya yang tersisa baru dia datang lagi dia lanjutkan itu gak boleh itu namanya gak berkesinambungan berkesinambungan setelah tangan kemudian dia kumur-kumur kemudian dia basuh hidung dan wajah lalu tangan sampai siku lalu kepala lalu kaki itu namanya berkesinambungan yang ke tujuh yang ketujuh at-tartib at-tartib tertib dan teratur maksud tertib bagaimana ustad ya sudah seperti tadi gak boleh setelah dia basuh tangan langsung kepala setelah kepala baru mulut lagi setelah mulut langsung kaki ini namanya gak teratur gak berurutan jadi diantara syarat sahnya wuduk harus berurutan diantara syarat sahnya wuduk harus berkesinambungan diantara syarat sahnya wuduk harus beristinjak dan beristijmar kalau dia buang air yang diantara syarat sahnya wuduk harus menghilangkan segala hal-hal yang dapat menghalangi air ke kulit harus dihilangkan terlebih dahulu diantara syarat sahnya wuduk dia harus harus menggunakan air yang suci kemudian dia harus berniat kemudian dia harus beragama islam dan dia berakal dia waras dan dia juga dia juga di usia temin terakhir syaratnya adalah ghaslu jami'il a'ba'il wajibi ghasluha mencuci seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh membasuh seluruh anggota anggota wuduk yang wajib yang wajib dibasuh na'am itulah delapan syarat sahnya wuduk yang harus kita ingat dan hafal yang gak ingat dan gak hafal berarti dia gak mau belajar yang gak mau belajar berarti dia bodoh kalau dia bodoh berarti dia pasti beribadahnya gak benar kalau ibadahnya gak benar pasti dia bisa masuk neraka itulah makanya kita perlu belajar agar kita pintar agar ibadah kita benar agar kita masuk surga Allah Azza wa Jalla jelas Alhamdulillah semoga bisa difahami adapun pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan masalah masalah الرابعة Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.